Halo, selamat sore semuanya, karena ini sudah mau jam 4, bisa langsung kita mulai ya. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Nora Hafiza dari Accelerant. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Bapak dan teman-teman yang sudah ikut serta dalam acara webinar Accelerant. Webinar ini dipersembahkan oleh Accelerant. Nah, buat yang belum tahu nih, buat yang baru pertama kali join, disini Monora jelaskan sedikit kalau Accelerant itu adalah sebuah platform peer-to-peer lending yang telah menyalurkan lebih dari 1,3 triliun rupiah pada UKM-UKM di Indonesia. Dengan menghubungkan lebih dari 20 ribu pendana aktif dan 2 ribu lebih campaign yang sudah menggalang dana di Accelerant. Sebenarnya sebelumnya Accelerant itu sudah beberapa kali mengadakan acara webinar dengan tema-tema yang berbeda, namun kali ini kita mengangkat tema Merdeka dari Investasi Bodong. Tema ini dipilih karena bertempatan dengan menuju hari kemerdekaan kita, namun mirisnya kalau teman-teman perhatikan akhir-akhir ini makin kesini makin sering berita-berita yang banyak sekali membahas kasus investasi bodong yang seperti benarnya tidak ada akhirnya. Nah, disini juga sudah hadir Faris Harisudin sebagai Relationship Manager Accelerant yang akan menjelaskan dan memberikan tips-tips agar tidak terjebak dalam investasi bodong. Nah, sebelumnya buat teman-teman juga Norah ingatkan kalau di webinar ini ada fitur Q&A, jadi ketika nanti ada pertanyaan boleh langsung diklik di fitur Q&A, bisa langsung tanya-tanya nanti akan dijawab oleh Faris. Nah, tanpa berlama-lama lagi supaya kita bisa mempersingkat waktu, kita bisa mulai ya, kepada Faris di persilahkan. Halo Nora, makasih banyak pembukaannya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Semoga baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan semuanya. Oke, nah jadi seperti yang sudah disampaikan, Nora, tema kita kali ini itu tentang merdeka dari investasi bodong. Nah, jadi Indonesia ini kan sudah mau ulang tahun yang ke-75 nih. Tapi belakangan ini itu kayak investasi bodong itu kayak tidak selesai-selesai gitu. Ada saja lagi, ada saja lagi. Yang terbaru, tahun 2019 itu ada yang cukup besar, sampai bahkan public figure-public figure besar pun jadi korbannya. Ini artinya kan kita belum merdeka nih dari investasi bodong, mana tujuannya investasi, kita tanya mengembangkan dana, malah makin ngelan banyak korban yang kayak nggak ada ujungnya tadi, kayak yang Nora udah sampai. Nah, ini makanya tema ini itu kita angkat kali ini dengan tema merdeka dari investasi bodong. Nora, sebelumnya mau konfirmasi dulu, ini suaranya oke ya, tampilan layarnya oke? Oke, suara sama layarnya aman. Oke, oke. Selainnya, udah jalan? Jalan. Oke. Nah, pertama kita itu akan bahas investasi dulu. Karena orang sampai terjebak investasi bodong itu kan, karena awalnya mereka mau berinvestasi dulu kan. Jadi, investasi itu adalah pengakumulasi suatu bentuk modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, jadi investasi itu adalah harapan yang mana kita punya modal supaya nanti dalam berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian, itu berkembang jadi keuntungan buat kita. Nah, kenapa orang berinvestasi itu pertama, tiga alasan terbesarnya itu pertama, ingin meningkatkan kekayaannya atau asetnya dia, atau orang berinvestasi untuk supaya punya dana pensiun, supaya nanti dia menikmati hari tuanya itu nggak kesulitan uang, atau ada juga orang yang berinvestasi itu sekedar melawan inflasi, karena dia aware ada, kita sebagai pengguna mata uang kertas itu ada inflasi setiap tahunnya, di Indonesia itu inflasi 5% per tahun. Nah, 1 juta di tahun 2015, nggak sama nilainya dengan 1 juta di tahun 2020 gitu. Apa yang bisa dibeli dengan 1 juta di tahun 2010 dengan 2020 itu beda. Jadi, ada orang yang memang tujuan investasinya itu untuk melawan inflasi. Nah, kan tetapi, tujuan dari investasi ini seringkali dirusak sama oknum-oknum pelaku investasi bodong, yang mana kita tadinya pengen dapat keuntungan, pengen meningkatin kekayaan, itu yang ada malah zong gitu, yang kita nggak dapat apa-apa. Nah, ini jadi, ini beberapa kasus investasi bodong di Indonesia. Indonesia sendiri punya banyak sekali track record soal investasi-investasi bodong yang terjadi, yang nelan banyak korban. Ini ada MMM, MMM itu manusia membantu manusia, yang namanya juga udah aneh banget. Ini dia nelan perugian 750 miliar, kemudian ngejanjiin bunga 30% tiap bulan, yang mana itu angka yang gila banget gitu. OJK aja ngebatasin lembaga keuangan, kalau mau kasih pinjaman, itu maksimal bunganya 30% per tahun. Nah, ini dia nawarin 30% tiap bulan. Gila banget, nggak masuk akal. Kemudian ada yang cukup, di akhir tahun kemarin cukup heboh, itu ada MMM, setelah perugiannya 350 miliar. Ini mirip juga, bunga yang ditawarin 30% tiap bulan. Kemudian, nah ini cukup besar juga, dan ini dengan narsisnya, owner ini sampai nulis buku dan bestseller di Gramedia, waktu itu Dream for Freedom, nelan perugian 3,5 triliun, ngejanjiin bunga 1% tiap hari. Atau sama juga nih, 30% tiap bulan. Kemudian ini ada juga PT Hansen, yang lagi heboh, yang salah satunya, korbannya dia ini juga jiwa seraya, ini juga cukup. Kalau buat saya sih agak lucu ya, jiwa seraya pun bisa jadi korbannya dia gitu. Kemudian ada Pandawa Group, yang total kerugiannya 3,8 triliun, ngejanjiin bunga 10% tiap bulan, atau 120% tiap tahun. Ada juga trading gold, yang bawa-bawa embel-embel syariah, tapi tetap aja ternyata dia bodong juga ujung-ujungnya. Nah jadi, kita ini perlu ngebedain definisi dulu, investasi bodong itu apa, sama investasi yang sebenarnya dia benar investasi, tapi gagal bayar, itu ada juga. Jadi nggak semua kerugian akibat investasi itu ditimbulin oleh investasi bodong. Ada juga investasi yang benar, tapi gagal bayar. Nah investasi bodong itu sendiri, itu memang sebuah perusahaan yang didesain untuk scam. Scam itu ya, scam itu artinya bodong gitu. Scam itu penipuan, atau bodong. Jadi memang biasanya owner itu memang, udah ngedesain perusahaan itu, untuk, suatu saat akan meledak sampai dia nggak bisa bayar downlinenya lagi. Udah nggak ada dana yang bisa dipakai buat nutupin. Jadi ini kayak money game yang akan terus-terusan nutupin dari bawahnya, dari bawah nutupin ke atas, bawah nutupin ke atas. Atau mirip kayak skema gali lubang tutup lubang. Nah biasanya investasi bodong ini pakai skema piramida, atau skema ponzi. Biasanya orang kenalnya disebutnya skema ponzi. Skema piramida, atau skema ponzi ini adalah, yang mana membernya itu harus cari downline terus, harus cari downline terus. Nah itu adalah ciri-ciri dari investasi bodong. Jadi dia memang nutupin, bayaran untuk upline-nya itu, dari downline di bawahnya. Kemudian umumnya, investasi bodong itu nawarin, keuntungan yang tidak masuk akal. Nah kemudian kalau, perusahaan investasi yang benar, tapi gagal bayar itu, seperti apa? Nah ini adalah perusahaan investasi, yang dia punya izin, izinnya lengkap, memenuhi perizinan. Hanya mereka one prestasi, mereka nggak ngelola dana itu dengan benar. Tapi visi dari perusahaannya itu, tetap untuk memberikan keuntungan, kepada nasabah-nasabahnya. Hanya di tengah perjalanan, mereka gagal ngelola dananya gitu. Nah ini perbedaannya, perusahaan yang gagal bayar, sama perusahaan yang investasi bodong. Jadi visinya itu udah beda emang. Perusahaan investasi benaran, dia pengen ngasih keuntungan, hanya di tengah jalan mereka gagal bayar. Kalau investasi bodong, memang dari awal di set up untuk scam. Nah, jadi kita akan menilik dulu nih, sebenarnya investasi itu kayak gimana sih bekerjanya. Kita mulai dari deposito di bank. Jadi bank biasanya tawarin ke masyarakat, deposito, masyarakat serahkan dananya. Kemudian dana itu diputar ke bank, entah dipinjamkan ke pelaku usaha, atau dalam bentuk produk KTA, pengkartu credit. Biasanya bunganya yang ditawarin ke peminjam itu 15-30%. Di sini bank ambil keuntungan, dan dibalikin lagi ke masyarakat, sekitar 5%. Jadi bank itu ada ambil keuntungan sekitar 10-25% di tiap produk di perputaran uangnya. Kemudian ada lagi kita kenal dengan nama obligasi. Obligasi ini perusahaan pengen dapat bunga itu lebih kecil lagi, nggak usah lewat bank. Mereka lempar langsung aja ke masyarakat dalam bentuk obligasi atau surat hutang. Surat hutang yang langsung dilampar ke masyarakat. Atau biasanya kita kenal juga dengan nama bond corporate. Nah, ini biasanya juga underlyingnya itu proyeknya mereka. Jadi mereka bisa lempar ke masyarakat secara langsung. Kemudian skema investasi itu berkembang lagi yang kita kenal dengan namanya saham. Lewat bursa efek, masyarakat jadi bisa punya kepemilikan atas perusahaan itu. Jadi misalnya kita punya lembar saham atas perusahaan yang kita investasikan, kalau performance perusahaannya bagus, aset itu juga naik, nilai saham kita naik. Artinya asetnya kita naik kan, kekayaan kita naik. Kalau performance perusahaannya turun, nilai sahamnya juga turun. Nah, itu jadi adalah bentuk bagaimana sebenarnya investasi itu bekerja. Nah, untuk pertimbangan dalam berinvestasi juga, biasanya kita lihat imbal hasilnya. Jadi ada tiga faktor nih, untuk kita memutuskan berinvestasi atau tidak, itu kita lihat imbal hasilnya. Tingkat resiko dari produk investasi tersebut, kemudian likuiditas. Nah, buat yang belum paham, likuiditas ini adalah seberapa mudah produk investasi itu kita jadiin uang lagi. Contohnya kalau emas, misalnya kita beli emas, kita investasi emas, emas itu mudah nggak sih dijadikan uang lagi? Atau kita beli properti-properti itu mudah nggak sih dijadikan uang lagi? Nah, itu pertimbangan-pertimbangan likuiditas. Karena masing-masing produk investasi itu beda-beda tingkat. Seberapa mudah diuangkannya lagi? Nah, ini adalah prinsip investasi nih. Jadi, ini udah umum banget harus diketahui bahwa yang namanya investasi itu selalu high risk-high return, low risk ya low return gitu. Makin tinggi imbal hasil yang ditawarkan, resikonya juga makin tinggi. Nah, biasanya investasi-investasi bodong itu nawarin sesuatu yang berlawanan sama hukum investasi ini. Mereka nawarin investasi yang resikonya rendah tapi imbal hasilnya tinggi. Nah, itu kan nggak masuk akal. Jadi, high risk-high return, low risk-low return itu udah kayak hukum alam yang emang kita nggak bisa lawan gitu. Itu udah pasti. Yang namanya ngejanjiin imbal hasil tinggi, pasti juga resiko itu juga tinggi. Nah, ini kita coba urutkan beberapa instrumen pendanaan dengan imbal hasilnya. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa lihat ada panah imbal hasil berbanding resiko. Jadi, makin tinggi posisinya nih, makin ke atas, itu artinya imbal hasilnya makin tinggi beriringan dengan resikonya makin tinggi. Kita mulai dari yang paling bawah itu ada tabungan biasa. Tabungan biasa itu ada return-nya 2% per tahun tapi biasanya kalah sama biaya adminnya. Nah, likuiditasnya sendiri, tabungan biasa ini kan cukup mudah nih. Kita tinggal datang ke ATM, kita cairin jadi uang. Kemudian di atasnya ada deposito. Deposito ini cenderung aman. Cenderung aman, tingkat imbal hasilnya juga 5% per tahun. Ini artinya sama dengan nilai inflasi di Indonesia itu. Indonesia rata-rata 5% per tahun atau berapa tahun kebelakangan ini sih katanya udah 3% per tahun. Tingkat resikonya pun cenderung aman deposito. Kita mungkin sekali-kalinya dengar bank gagal bayar itu kasusnya Bank Senturi tahun 2008 dan dari sekian banyak bank, baru satu kasus itu yang kita dengar kan dalam kurun waktu 20 tahun belakangan ini. Kemudian di atasnya ada reksadana pasar uang. Ini karena komoditasnya mata uang, tingkat fluktuasi yang nggak terlalu tinggi. Ini masih di tingkat resiko yang cukup aman. Kemudian di atasnya ada reksadana campuran. Itu adalah campuran dari reksadana pasar uang sama reksadana saham. Yang mana reksadana saham kan nanti returnnya lebih tinggi. Tapi tingkat resikonya lebih tinggi juga. Jadi dikombin sama reksadana pasar uang. Jadi tingkat resikonya jadi moderat atau medium. Di atasnya itu ada lagi properti. Properti ini cenderung bagus sebenarnya. Tingkat imbal hasilnya itu rata-rata naik. Jarang ada kejadian properti turun harga. Hanya kelemahannya adalah likuiditasnya. Misalnya kita butuh uang mendadak, itu kan kita nggak bisa jual properti dalam waktu cepat. Atau misalnya kita punya kebutuhan yang sebenarnya nggak sama besar sama nilai properti. Misalnya kita butuh buat berobat atau buat biaya persalinan 30 juta katakanlah. Tapi nilai properti kita katakanlah 500 juta. Kita nggak bisa jual sebagian doang. Jual teras doang itu kan nggak mungkin buat properti. Jadi mau nggak mau kita jual satu unit dan waktunya lama. Di atasnya ada lagi reksadana saham. Tingkat resikonya udah makin tinggi. Tapi imbal hasilnya juga makin tinggi. Nah, reksadana saham ini sendiri, mungkin barengan sama forex dan lainnya, ini sering dikendarain sama pelaku investasi bodong. Biasanya mereka ngelabuin nasabah-nasabahnya dengan bilang dana ini mau diputar di saham. Dan dana ini mau diputar di forex dan lain sebagainya. Yang mana banyak sekali overselling tentang saham yang bilang itu bisa kaya banget dari saham. Nah, sementara, atau mungkin kasus yang terbaru, kasus salah satu finansial planner mungkin pada tahu ya kasus itu ya. Kalau dari yang saya baca, mereka itu ngejanjiin keuntungan 50% per tahun. Nah, yang mana bahkan manajer investasi terbaik pun di Amerika, mereka itu cuma bisa ngasilin 15% per tahun dari saham. Jadi, 15% per tahun dari saham itu udah kategori yang cukup bagus. Jadi, agak nggak mungkin kalau sampai bisa 50%, apalagi ada yang bisa ngejanjiin 100%, itu nggak mungkin. Nah, di atasnya lagi ada peer-to-peer lending, yang mana salah satunya akseleran juga ada di dalam sini. Nah, ini tingkat resikonya itu makin tinggi, karena ini peer-to-peer lending itu seperti pendanaan untuk pinjaman biasanya. Nah, di mana pinjaman sendiri kadang ada resiko-resikonya. Tapi nanti di slide berikutnya kita akan bisa bahas bagaimana mitigasi resiko dari peer-to-peer lending sendiri agar tingkat resikonya makin rendah. Di atasnya peer-to-peer lending sendiri masih ada lagi derivative trading, seperti forex, cryptocurrency, dan lain sebagainya yang mana tingkat resikonya juga makin tinggi berbanding lurus sama imbal hasilnya juga mungkin aja bisa tinggi. Nah, kemudian ciri-ciri investasi bodong nih. Tadi kan kita udah bahas yang ini jenis-jenis investasi itu seperti apa. Nah, kadang ada juga jenis investasi yang dimanfaatin buat mengelabui calon nasabahnya. Nah, sekarang kita harus kenalin ciri-ciri orang yang nawarin investasi bodong itu gimana. Yang paling umum adalah mereka tuh biasanya gunain skema piramida, skema yang menurun, yang kerjanya cari downline terus cari downline, nggak dapat downline, nggak dapat untung, kayak gitu kan. Nah, mungkin teman-teman sering lihat nih skema piramida kayak gini atau biasa juga dikenal sama skema Ponzi. Namanya juga Ponzi itu diambil dari nama Charles Ponzi. Charles Ponzi itu penipu paling terkenal dari Itali gitu. Jadi, dia yang nemuin skema ini dan diadopsi turun-temurun buat dimanfaatin, jadi investasi bodong sampai sekarang gitu. Nah, jadi skemanya itu mereka harus cari terus cari downline. Kalau nggak dapat downline, mereka nggak dapat untung gitu kan. Jadi, ibarat kayak udah tunggu bom waktu aja sampai downline-downline di bawahnya itu udah nggak kebagian downline baru lagi gitu. Nah, itu udah saatnya investasi itu meledak, nggak bisa dibayar, dan jadilah skem atau bodong. Kemudian yang kedua, mereka nawarin imbal hasil yang nggak masuk akal. Nah, ini kalau kita lihat di sini rata-rata 30% per bulan gitu. Ini kan sementara dari OJK sendiri ya, saya udah singgung juga sebelumnya OJK itu memperingatkan kalau perusahaan pendanaan itu hanya bisa ngasih pinjaman maksimal bunganya itu 30% per tahun. Nah, kalau ini 30% per bulan, artinya per tahunnya itu 360%. Gila banget kan, 12 lipat lebih besar daripada batas yang dikasih OJK gitu. Kemudian yang ketiga, desakan untuk bergabung. Nah, biasanya ini ciri khas mereka nih kalau ngajak gabungnya maksa-maksa gitu. Padahal logikanya kalau produk yang bagus, pasti dengan sendirinya tuh peminatnya tuh datang sendiri gitu. Ngapain? Mereka harus ngejar-ngejar. Kemudian biasanya investasi bodong tuh nggak terbuka sama informasinya. Kita nggak bisa lihat izinnya di mana, informasi-informasi di Google juga nggak banyak. Biasanya nyebarnya itu lewat kayak WhatsApp group, Facebook, kayak gitu-gitulah. Kredibilitasnya pun nggak bisa dilihat. Nah, ini mungkin kita bisa juga dengan cara googling. Kalau bisa, investasi itu... Karena perusahaan yang besar itu pasti menarik perhatian media. Nah, biasanya perusahaan yang memang bagus, dia akan banyak diliput oleh media. Gitu aja sih simpelnya. Kemudian rekam jejaknya nggak jelas. Ownernya siapa, backgroundnya apa, itu biasanya nggak akan terlalu jelas. Kemudian nggak memiliki kejelasan legalitas. Nah, ini terutama izin OJK ini udah pasti, izin OJK tuh sulit. Bahkan perusahaan yang udah lurus pun, perusahaan yang memang menawarkan investasi yang benar, tapi dia punya problem kecil-kecil gitu juga bisa nggak lulus sama OJK. Jadi, legalitas ini adalah faktor yang paling penting banget. Kemudian biasanya mereka suka mencatur nama-nama orang terkenal gitu. Logikanya ngapain sih pakai... Biasanya tuh modusnya tuh dengan bilang si artis ini juga investasi ini. Atau si ini udah investasi ini. Itu kan harusnya nggak perlu pakai cara kayak gitu kalau memang produknya bagus. Kalau perusahaan dengan produk yang bagus, nggak perlu bawa-bawa nama orang yang nggak ada hubungannya gitu. Nah, kemudian tips agar terhindar dari investasi bodong ini, yang pertama-tama yang paling penting adalah cek izin OJK-nya. Nah, kalau di industri peer-to-peer lending sendiri, ini kita bisa cek di situs resminya OJK. Kalau di peer-to-peer lending sendiri itu dari ratusan perusahaan P2P, dari ratusan perusahaan P2P, itu baru ada 25 perusahaan yang udah ngantongin izin OJK. Nah, salah satunya akseloran juga ada di situ di nomor 14. Nah, kenapa ini yang paling penting? Karena berdasarkan pengalaman kita juga di akseloran, ngurus OJK itu, ngurus izin OJK itu susah minta ampun. Dan yang paling berpengaruh kalau bagi saya ya, kalau pendapat saya pribadi, apa nih pengaruhnya OJK yang paling kuat atas muka dari investasi di Indonesia itu adalah gimana sekarang perusahaan-perusahaan investasi itu nggak boleh ada dana nasabah mengendap. Maksimal dua hari itu nggak boleh, nggak boleh lebih lama dari dua hari. Nah, ini kan makin mempersempit ruang owner-ownersnya untuk bawa kabur uang-uang dana nasabahnya nih. Nah, kalau kita lihat kasus-kasus investasi bodong, itu penyebabnya adalah karena dana itu mengendap di perusahaannya. Jadi, ownernya bisa aja bawa kabur dana nasabahnya. Nah, dengan aturan-aturan baru OJK, itu makin dipersempit uang geraknya. Kemudian, ya banyak lagi hal-hal kecil yang menjadi checklistnya OJK untuk bisa dapat izin OJK. Contohnya, misalnya kita yang punya aplikasi nih, kita nggak boleh akses, nggak boleh ada akses galeri, nggak boleh ada akses kontak. Kalau kita bisa lihat kasus-kasus di Cina, itu banyak pencurian data yang mana nanti dieksploitasi sama platformnya untuk perlindungan data nasabahnya itu jadi udah nggak ada privasi lagi untuk tujuan mempermalukan dan lain sebagainya atau disebar-sebarkan. Nah, itu juga untungnya OJK udah atur itu. Di Indonesia nggak akan terjadi seperti itu untuk percampuran yang udah berizin ini tadi. Nah, jadi teman-teman juga hati-hati juga kalau pakai platform yang belum ada izinnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus pahami instrumen investasi. Tadi kita juga udah bahas gimana deposito bekerja, gimana obligasi bekerja, gimana saham bekerja itu kerjanya gimana, dan nanti kita juga bahas detail peer-to-peer lending itu gimana, right? Peer-to-peer lending sendiri kan industri yang cukup baru sebenarnya, jadi mungkin banyak yang belum paham. Nah, ini juga quotes dari Warren Buffett. Warren Buffett ini investor tersukses di dunia. Jadi kalau teman-teman mungkin selama ini taunya... Oke, suaranya agak kecil ya. Suaranya udah jelas, Nor? Cukup jelas? Jelas kok. Oke, oke. Nah, jadi Warren Buffett ini investor tersukses di dunia, masuk dalam daftar orang terkaya juga, terakhir kalau nggak salah ketiga, dia pernah diurutan kedua juga di bawahnya Bill Gates dulu. Jadi biasanya kita taunya, orang-orang yang masuk list orang terkaya di dunia itu kan entrepreneur-entrepreneur. Nah, ini ternyata ada yang pure investor itu bisa jadi orang terkaya di dunia gitu. Nah, dia ini selalu bilang, jangan pernah berinvestasi pada apa yang kita nggak pahami. Jadi kita emang harus lakukan riset terus, riset terus, riset terus. Kita harus tahu deposito itu gimana sih, saham itu gimana, peer-to-peer lending itu perputarannya gimana. Nah, jangan sampai kita investasi sama apa yang kita nggak tahu. Nah, ini biasanya pelaku investasi bodong, ini biasanya ambil jalan pintas dengan kata-kata yang sering dipakai itu gini nih. Jadi nih, bisnis ini emang nggak masuk akal tapi masuk di dompet. Nah, itu udah jangan didengerin tuh yang kayak gitu tuh. Itu sering banget. Kata-kata kayak gitu tuh sering diulang-ulang sama mereka. Nggak masuk akal tapi masuk di dompet. Bodo amat lah. Kita harus tahu detailnya uang kita tuh muter kemana. Nah, kemudian mulailah dengan modal seminimungkin. Nah, ini quotes-nya dari Marni Guwowi. Ini mungkin pada kenal juga orang ini lagi lumayan fenomenal ya di berapa waktu belakangan ini. Dengan segala teori konspirasinya dia. Tapi satu poin, dia juga seorang entrepreneur dan investor. Nah, ini quotes-nya dia. Investasi itu bukan tentang seberapa banyak yang ingin kita dapatkan. Tetapi seberapa besar yang ingin kita korbankan. Nah, itu kita harus ingat prinsipnya investasi itu. Jadi, untuk mulai investasi, jangan coba-coba dengan dana yang kita kalau itu hilang semua, itu kita akan melarat gitu. Nah, Marni Guwowi ini sendiri nyarankan investasi itu, batas dari ambang investasi itu adalah 20% dari kekayaan kita. Jangan sampai melebihi dari itu. Yang artinya kalau kita berinvestasi, harus dengan uang yang misalnya kemungkinan buruk terjadi, uang itu hilang semua, kita siap dengan resiko itu. Dan ya mudah-mudahan itu nggak terjadi. Dan 20% itu harus didiversifikasi lagi ke berapa platform investasi. Itu prinsipnya dari Marni Guwowi. Jadi, bukan tentang seberapa banyak yang kita pengen dapat. Biasanya orang kejebak investasi bodong itu karena dia rakus, dia pengen dapat untung segede-gede-nya. Tapi dia lupa prinsip tentang seberapa besar yang berani kita korbankan. Kemudian yang keempat, pastikan perusahaan memiliki kantor fisik. Nah, ini penting juga untuk pastikan perusahaan itu punya kantor fisik. Jadi, seandainya terjadi sesuatu, seandainya terjadi sesuatu, kita tahu kita harus kemana. Kemudian cari review sebanyak-banyaknya di internet. Nah, ini biasanya sesimpel, kita ketik aja nama perusahaannya spasi penipu. Misalnya perusahaan ABC, ketik aja di Google, ABC penipu. Nah, itu kan dengan algoritmanya Google, dengan SEO-nya mereka, biasanya kita dikasih referensi-referensi orang-orang yang menuliskan tentang kasus penipuan perusahaan ini. Kalau memang nggak ada, biasanya hasilnya malah sebaliknya. Keuntungan-keuntungannya apa, tapi kalau diketik kayak gitu aja, dapet hasilnya banyak review-review penipuan, nah itu udah mulai tinggalin aja lah, lupain aja perusahaan itu. Nah, kemudian, ini kan tadi berkaitan sama apa yang Warren Buffett sampaikan, bahwa kita harus kenal dengan kita investasi kemana gitu. Oke, jadi tadi Nora juga udah sampaikan bahwa akseleran itu adalah platform peer-to-peer lain. Akseleran itu adalah platform peer-to-peer lending yang menghubungin yang menghubungin pemberi pinjaman dengan pemberi pinjaman dengan UKM yang sedang membutuhkan dana. Yang mana artinya akseleran ini adalah juga bisa menjadi alternatif pengembangan dana, menjadi solusi pengembangan dana. Yang banyak juga orang-orang bilang bahwa peer-to-peer lending adalah cara investasi jaman now gitu. Atau platform investasi yang yang adalah yang terbaru gitu. Bukan platform investasi yang kayak lama-lama. Dan ini adalah kerobosan baru dalam dunia pengembangan dana. Nah, jadi, kenapa founder-founder yang akseleran kepikiran buat bikin akseleran? Jadi, ini datanya OJK, tiap tahun itu ada kesenjangan pendanaan seribu triliun per tahun. UKM-UKM itu nggak terfasilitasi oleh lembaga keuangan yang udah ada di Indonesia. Bahkan dalam 2019 itu datanya udah seribu enam ratus triliun. Seribu enam ratus triliun tambah besar gitu kan. Nah, di sini ini kita itu ngeliat ada kesenjangan. Sebenarnya orang yang mau investasi itu banyak. Tapi dengan segala keterbatasan, mereka tuh nggak bisa fasilitasi UKM-UKM ini. Yang mana UKM ini kan sebenarnya penopangnya ekonomi di Indonesia. Lebih dari 70 persen itu faktor penopang ekonomi kita tuh dari UKM loh. Bukan dari perusahaan multinasional. Bukan dari kapitalis-kapitalis. Tapi dari UKM-UKM kita. Nah, yang mana misinya suaraan. Kita tuh pengen Indonesia maju tuh dengan cara kayak gini. Nah, jadi UKM sendiri nggak bisa dapat pendanaan dari bank itu pertama dari cash flow-nya mereka. Jadi, banyak pelaku usaha yang cash flow-nya itu nggak cocok perbankan. Contohnya, pelaku usaha kontraktor misalnya. Kontraktor itu kan dia misalnya kerjain pembangunan jalan raya. Misalnya proyek katakanlah sama hutama karya misalnya. Atau yang lainnya. Atau sampai emda. Nah, itu kan mereka harus kerjain dulu. Harus keluarin uang dulu. Nanti dibayarnya 4 bulan kemudian, 5 bulan kemudian. Kalau mereka ajuin pinjaman ke bank, di mana bank kita harus cicil tiap bulan. Wah, itu skema nggak cocok sama mereka. Mereka uangnya itu baru dapat 6 bulan kemudian, 7 bulan kemudian. Nah, ini nggak sinkronis sama skema perbankan. Jadi, nggak terfasilitasi. Mudah dari segi aset. Kita kalau mau pinjam ke bank atau cari pendanaan ke bank, itu harus punya aset tanah dan bangunan. Itu wajib banget kalau di bank. sementara kita belajar dari usaha-usaha yang besar. Katakanlah Gojek ya. Misalnya Gojek di tahun 2015, itu asetnya udah, kalau saya nggak salah informasi, itu udah 17 triliun lebih besar daripada Garuda Indonesia. Yang kalau kita face to face sama-sama bergerak di bidang transportasi. Meskipun Gojek klaim mereka bukan perusahaan transportasi. Tapi, dari situ kita lihat, mereka itu di tahun 2015, mereka nggak punya kantor. Mereka ngontrak di Ruko nggak jelas. Di daerah Kemang sana, mereka nggak punya aset, nggak punya gedung, nggak punya kantor, yang nggak punya aset lah intinya ya, yang bisa dijadiin jaminan. Tapi, ternyata perusahaan ini bisa ngalahin valuasinya, bisa ngalahin perusahaan sebesar Garuda Indonesia yang udah berdiri puluhan tahun. Nah, di sini kita belajar bahwa ternyata perusahaan besar itu belum tentu dia mau numpuk-numpukin aset. Mereka fokus sama grow perusahaannya. Kemudian, dari segi birokrasi juga, banyak perusahaan yang biasanya kita kalau butuh suntikan dana itu butuhnya secepat-cepatnya. Kita kalau ajuin ke bank, itu pinjamannya itu cairnya lama. Cairnya butuh waktu dua bulan, tiga bulannya. dengan adanya peer-to-peer lending atau salah satunya asal di sini, kita bisa eskalasi ini jadi lebih cepat. Paling nggak dua minggu, dua minggu itu udah cukup lama buat kita. Jadi, kita bisa proses itu lebih cepat dengan kemajuan teknologi ini tadi. Kemudian, dari segi pelaku usaha, nah ini ada juga orang yang ternyata mereka itu nggak ngerasa butuh investasi. Mereka ya duit, duit udahlah tinggalin tinggalin di bawah kasur aja ya gitu, biarin nggak usah berkembang. Nah ini susah juga nih orang-orang yang kayak gini. Ada juga orang yang memang dia mau investasi tapi dananya nggak terlalu banyak karena dulu zaman saya kuliah, saya mau mulai-mulai mau coba-coba investasi, kita ke deposito itu paling nggak 10 juta dulu zaman saya kuliah. Dulu, tapi kalau sekarang mungkin udah ada yang mulai dari 1 juta, lebih kecil lagi. Kalau kita mau mulai saham juga dulu, zaman-jaman saya masih kuliah itu masih 10 juta, 5 juta minimal untuk saham. Kemudian ada juga orang yang memang dia dananya banyak pengen mulai investasi tapi nggak punya akses untuk memulai investasinya. Contoh, contohnya nih kita yang kerja di Jakarta, kita mau deposito kita harus datang ke bank. Bank bukanya jam kerja, maksudnya kita ngorbanin jam kerja buat mulai deposito doang nih, kayak gitu. Nah, ini dengan kemajuan teknologi yang diterapkan juga di Aksurans, kesenjangan pendanaan baik dari masyarakat ataupun pelaku usaha yang butuh pendanaan, itu jadi dijembatanin lewat aplikasinya kita. Jadi, masyarakat itu kita fasilitasi untuk mendanai pelaku usaha-pelaku usaha yang udah kita seleksi. Nah, ini jadi perjalanannya Aksurans, Aksurans itu start dari Juni 2017, sebenarnya kita mulai itu Oktober 2017, tapi Aksurans sebelum mulai bisnisnya itu justru kita urus legalisasinya dulu, kita legal dulu baru berjalan. jadi Aksurans itu mulai terdaftar di OJK sejak Juni 2017, kemudian kita berjalan di Oktober 2017, kemudian di 2019 kita mendapatkan pendanaan pre-series A senilai 8,5 atau enggak, 8,5 juta dolar itu adalah series A-nya kita. Nah, ini kenapa kita perlu sampai ini nih? Ini adalah salah satu bentuk keterbukaan perusahaan kita terhadap terhadap masyarakat gitu. Artinya perusahaan kita punya modal segini nih di tahun ini dan nanti insya Allah kalau enggak ada halangan, nanti kita akan umumkan seri B lagi di tahun 2021 mungkin kalau enggak ada halangan. Nah, ini adalah bentuk artinya perusahaan kita itu modalnya itu tambah kuat gitu. Dan ini kan juga menjadi keberlangsungan perusahaannya kita. Nah, sampai sekarang Axel Run itu udah nyalurin lebih dari 1,3 triliun rupiah ke pelaku usaha. Kemudian orang-orang yang udah register di Axel Run itu kurang lebih 360 ribu orang. Nah, kemudian juga ini salah satu bentuk keterbukaan kita di sini kita bisa lihat angka NPL sebenarnya hari ini ini data beberapa hari yang lalu. Hari ini itu udah berubah lagi. Non-performing loan kita itu sekarang udah 0,2 persen. Non-performing loan itu adalah tingkat keterlambatan pembayaran oleh peminjana kita. Jadi, itu angka yang sangat kecil banget dibandingin perbankan. Perbankan biasanya itu 3 persen. Nah, kita cuma 0,2 persen per hari ini nih dikira gagal bayarnya. Nah, kemudian di aplikasi Axel Run itu nanti akan ada banyak banget pilihan pelaku usaha-pelaku usaha yang udah kita seleksi. Nah, jadi kalau di Axel Run itu kita bisa lebih leluasa milih pelaku usaha. Nah, misalnya kita katakanlah deposito ya misalnya. Deposito kita serahin uangnya ke bank kita nggak tahu nih uangnya kemana nih. Atau ya, instrumen investasi yang lain kita kadang nggak tahu uang kita tuh diputar kemana. Contohnya nih, contohnya di kasus nggak usah sebut nerek ya di akun financial advisor kemarin tuh yang lagi heboh. Itu ternyata dana kita diputarin ke saham-saham gorengan kayak itu yang fundamental yang nggak kuat. Di Axel Run kita benar-benar kelola uang kita sendiri. Kita bisa pilih mau proyek-proyek apa. Di situ juga informasinya cukup jelas. Deskripsi usahanya dijelaskan. Bunganya, tenornya berapa lama. Agunannya apa. Frequency pembayarannya seperti apa. Bidang usahanya apa. Itu kita bisa pilih sendiri. Dan juga kita bisa pilih dari tingkat resikonya ada yang antaproteksi asuransi, ada yang proteksi asuransi. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga nggak sembarangan biarin pelaku usaha bisa galang dana di Axel Run. Ada tiga hal yang paling yang kita lakukan secara tepat sampai perusahaan-perusahaan ini bisa galang dana di kita nih. Yang pertama, kita lihat laporan keuangannya satu tahun kebelakang. Laporan keuangannya itu salah satu syaratnya itu adalah mereka harus punya debt service coverage ratio 130% dari nilai pinjamannya. Kemudian nanti di aplikasi Axel Run itu juga kita bisa lihat detail labanya setahun berapa, EBITDA-nya berapa, atau dia punya hutang di tempat lain nilainya berapa, rasio aset berbanding hutangnya berapa, seperti itu. Nah, itu cukup jelas ditampilkan di aplikasi kita. Kemudian agunannya juga nah, di Axel Run itu pinjaman itu wajib punya agunan. wajib punya agunan dan yang paling populer di Axel Run agunannya itu adalah inventory financing, inventory, eh sorry, invoice financing maksudnya. Invoice financing itu adalah tagihan pekerjaan yang mana pekerjaannya sudah selesai, tinggal nunggu membayaran, nah itu mereka bisa agunkan tagihannya ke Axel Run kemudian kita cairkan pinjamannya, mereka bisa garap proyek baru lagi. Jadi kalau selama ini kan mereka sudah selesaiin proyeknya, mereka tunggu-tunggu bayaran, bisa 4 bulan, 5 bulan, yaudah tuh kalau istilah teman saya, teman saya kan ada yang dikontraktor juga. Itu eskavatornya itu dikir di gudangnya karena nggak dipakai-pakai gitu kan. Karena uangnya mandek, nggak dibayar-bayar. Uangnya mandek, nggak dibayar-bayar. Kemudian, nah agunan-agunan ini tadi, agunan dari minjam ini juga kita fidusiakan. Kita daftarkan ke Depkumham. Jadi di fidusiakan itu, kita jadi punya kekuatan hukum lebih kuat. Nah ini untuk mencegah supaya kalau agunan pekerjaannya udah dibayar, tapi mereka nggak bayar itu ke asleran, ini udah mereka melakukan tindak pidana penggelapan uang. Nah jadi kita, jadi masalahnya itu nggak lagi hutang-hutang nih kalau udah seperti itu. Masalahnya kita udah bisa pidanakan mereka. Jadi perlindungan, kelebihannya asleran, asleran itu bisa ngikat pelaku usaha itu lebih kuat daripada platform lainnya gitu. Kebetulan background CEO-nya kita juga orang hukum. Nah ini sebenarnya rahasia kenapa asleran NPL-nya bisa kecil banget, 0,2% per hari ini. Kemudian, yang ketiga juga, kita pelajari karakteristik borrower-nya. Kita jadi kerjasama ada Sambiro Credit Payvindo, itu histori kreditnya akan ter-record di kita. Nanti dari Payvindo akan kasih rating, dia histori kredit macetnya di mana-mana. Nah dari situ kita analisa lagi. Orang ini punya punya karakter yang bagus nggak gitu dalam hutang-hutangnya dia. Nah kemudian dari analisa tiga hal itu tadi, kita tampilkan lah kredit scoring yang tadi teman-teman bisa lihat di akseleran itu ada kredit perusahaannya, rating perusahaannya maksudnya, rating perusahaannya. Dari A++ sampai C. Kalau hasilnya di bawah C, itu nggak lolos di akseleran artinya. Nah kemudian, suku bunga yang kita tawarkan ke peminjam itu juga berbanding lurus sama rating perusahaannya. Rating perusahaannya makin bagus, mereka dapat bunga yang akan makin rendah juga. Rating perusahaannya makin rendah, mereka akan dapat bunga lebih tinggi karena resiko-nya juga makin tinggi. Nah kemudian untuk memitigasi resiko sendiri, nah ini mitigasi resiko dari dua sisi nih, dari akseleran sendiri kemudian dari pemberi pinjaman nih. Pertama dari sisi akseleran, kita lakukan mitigasi resiko perusahaan-perusahaan ini kita wajibkan pakai agunan. Kita wajibkan pakai agunan. Memang ada nanti mungkin teman-teman akan lihat yang tanpa agunan itu dari, karena kita ada partnership juga dengan Tokopedia, Bukalapak, Rallali juga baru ya sekarang. Ini mereka memang dapat pinjaman tanpa agunan tapi porsinya kecil, paling sebulan tuh satu, dua pinjaman lah. Nah ini mereka berdasarkan digital transaction dari Tokopedia dan Bukalapak atau yang lainnya gitu. Nah tapi sebagian besar pinjaman di akseleran itu harus beragunan, terutama yang project-project based. Nah dengan ada agunan itu tadi lebih kuat mengikat pelaku usahanya. Kemudian yang kedua setiap jaminan tadi kita fidusiakan, kita dapatkan secara hukum. Tadi saya udah bahas juga kenapa dipidusiakan di penting. Yang mana kalau mereka melakukan one prestasi terhadap akseleran resikonya udah bukan pedata. Kalau hutang, misalnya tetangga nih tetangga saya minjem uang ke saya. Dia kabur, dia kabur. Saya ke polisi, polisi bilang nah hutang-hutang itu secara perdata harus diselesaikan dengan musyawarah. Selama dia tinggal bilang aja oh saya akan lunasin kok kalau ada uang. Yaudah. Terus aja kayak gitu sampai kiamat. Nah tapi dengan kita ikat secara fidusi ya kalau mereka melakukan one prestasi itu kita bisa didanakan mereka. Kita bisa penjarakan mereka. Jadi mereka juga akan takut lah untuk nakal sama kita gitu. Nah kemudian seluruh agunannya ini kita verifikasi secara independen. Nah jadi misalnya dia ajukan pinjaman agunannya dengan Telkom misalnya. Nah tim kredit analis kita akan validasi ke Telkom. Ini agunannya valid atau enggak nih. Kemudian ada penagihan kolektif dari tim koleksinya kita. Jadi kita punya tim koleksinya yang solid juga dan banyak juga jumlahnya. Axel Run itu total karyawannya per hari ini itu sudah 160 orang tim koleksinya cukup rame juga jadi kita memang kelola ini secara profesional. Nah mungkin teman-teman ada yang berinvestasi secara pribadi nih dengan rekan usaha misalnya. Atau biasa kita kenal itu dengan istilah angel investor. Nah banyak angel investor ini kesulitannya adalah kalau temannya kabur nih ya dia harus kejar-kejar sendiri. Nah kalau lewat Axel Run itu kita sudah punya tim koleksinya yang solid yang sudah bersertifikasi OJK juga. Jadi OJK itu punya sertifikasi juga buat koleksinya. Jadi OJK punya sertifikasi buat koleksinya yang mana mereka melakukan penagihan itu harus sesuai etika yang sudah disusun oleh OJK. Nah kemudian sekarang lebih aman lagi dengan asuransi kredit. Nah jadi banyak campaign-campaign di Axel Run itu diproteksi asuransi sekarang. Nah asuransi kredit ini makin nambah tingkat keamanan Axel Run yang mana kalau pelaku usaha ini telat sampai 90 hari nah jadi ini informasi aja kalau pelaku usaha dia pinjamannya telat mulai dari hari pertama itu mereka dikenakan denda 0,1% per hari. 0,1% per hari. Nah kalau dia telatnya sampai 90 hari itu Axel Run udah mulai bisa klaim asuransinya. Udah mulai bisa klaim asuransi dan nanti ada proses lagi proses klaim analisa asuransi. Nah jadi nanti asuransi akan cover dulu 85% dari pokok pinjamannya. Jadi setidaknya 85% kita balik dulu nah asuransinya udah cair Axel Run tetap lanjutin proses penagihan ke dia. Nah nanti entah dengan akhirnya peminjam bayar bisa bayar entah peminjam bisa bayar atau dengan cara penjualan asetnya kita juga banyak juga akhirnya peminjam gak punya uang dia serahin kita mobilnya kita jualin atau ruko atau rumahnya Axel Run punya banyak juga sukses story kita jualin asetnya dia jualin asetnya dia yang bisa melunasin hutangnya dia dan kita gak keberatan dengan itu nah jadi proteksinya tuh double lah dari agunan sendiri pertama dari agunan kemudian ada asuransi lagi jadi kalau udah 90 hari asuransinya cair dulu kemudian asuransi lanjutin dengan dengan penagihan dan juga eksekusi asetnya nah kemudian dari sisi kita sendiri sebagai pelaku usaha sebagai pendana nih kita juga bisa lakukan diversifikasi pinjaman diversifikasi pinjaman misalnya kita top up dana ke Axel Run katakanlah 1 juta atau 100 juta nah di Axel Run itu kan minimum pendananya itu 100 ribu bahkan kalau kita cuma top up 1 juta pun kita bisa sebar ke 10 pelaku usaha yang mana ini akan makin memperkecil risiko telat bayarnya tadi nah kita lihat kan NPLnya Axel Run 0,2% per hari ini ya katakanlah dari 10 ada 1 yang telat nah keuntungan dari 9 pelaku usaha lainnya itu bisa nutupin dari 1 yang terlambat ini tadi nah ini adalah profil dari pendiri-pendiri Axel Run nah ini sekali lagi bentuk keterbukaannya kita kita akan sangat terbuka sangat sangat terbuka tentang siapa orang-orang di balik Axel Run yang mana yang mana menunjukkan bahwa kita adalah perusahaan yang yang open sekali tentang identitas di balik perusahaan kita oh iya sekalian saya mau ingetin lagi tentang fitur Q&A-nya kita kita ada fitur Q&A jadi tanya jawabnya teman-teman sambil dengerin penjelasan dari saya bisa sambil diketik aja di fitur Q&A nah oke pertama dari CEO-nya kita Bang Ivan Tambunan itu adalah ex-transactional banking lawyer jadi dia ini memang ya itu salah satu kelebihan yang Axel Run salah satu kelebihan yang Axel Run CEO-nya kita itu orang hukum nah dia dulu bekerja di Allen & Overy itu sebuah firma hukum yang kantornya ada di Jakarta dan di London dan banyak banyak mengurusin masalah pendanaan-pendanaan membantu perusahaan-perusahaan Indonesia mendapatkan pendanaan masalah pendanaan akuisisi perusahaan seperti itu jadi background-nya juga memang transaksional banking lawyer jadi memang orang hukum perbankan kemudian Chief Credit Officer-nya kita Bang Christopher Gultom dulu itu adalah seorang konsultan di AG Capital jadi 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 di Axel Run itu ada dua ada dua dua orang lah yang memfilter memfilter agar pelaku usaha ini memenuhi kriteria kita jadi orang-orang ini memang orang-orang kawakan Bang Christopher Gultom dan Bang Ganda Rusli yang Chief Credit Officer yang dia pengalaman kerjanya itu di bank-bank ternama dan ini nama-nama yang cukup populer juga kalau kita googling informasi tentang mereka itu cukup banyak lah infonya kemudian ada Bang Mikhail Tambunan Chief Financial Officer-nya kita yang mana dulunya beliau adalah auditor di Deloitte kemudian Chief Technology Officer-nya kita Bang Russell Pratomo dan Axel Run kan kebetulan perusahaan teknologi jadi divisi teknologi itu justru adalah porsi karyawan yang paling banyak di Axel Run nah ini beliau punya pengalaman di beberapa startup di luar negeri di Scoop di Graffiti kemudian Chief Marketing Officer-nya kita dulu Bang Andri Marian adalah salah satu pengalamannya itu di di startup namanya Rumah yang sekarang udah diakusisi oleh Gojek terus sekarang Rumah itu namanya Arisan Mapan mungkin teman-teman pernah denger jadi Axel Run ini didirikan oleh orang-orang yang yang punya nama dan juga kompeten gitu memang expert di bidangnya masing-masing nah kemudian Axel Run sendiri itu adalah perusahaan yang udah berizin OJK tadi kita udah lihat di slide-slide awal Axel Run adalah termasuk salah satu dari 25 perusahaan yang udah berizin OJK dan informasi tentang Axel Run ini teman-teman bisa googling juga di Google ada banyak yang mana salah satunya kita terbuka juga soal modalnya Axel Run Axel Run akhir tahun 2019 kemarin kita udah series A dengan modal perusahaan 8,5 juta USD yang salah satu pendana kita itu adalah grupnya Bank BCA kemudian ya banyak lagi informasi-informasi dari media-media besar ini seperti yang saya bilang perusahaan yang bagus itu akan menarik perhatian dari media-media besar untuk ngeliput nah ini sekedar simulasi aja kalau di Axel Run itu kita punya imbal hasil itu minimum 15% itu sekarang paling kecil di Axel Run atau belakang kayaknya ada 14% juga ada tapi umumnya 15% itu udah paling kecil tenor minimal itu biasanya di Axel Run satu bulan nah ini perbandingan aja di Axel Run itu kalau kita invest 500 juta itu biasanya sebulannya dapatnya sekitar 6.250.000 yang mana kalau kita bandingin sama produk deposito lah katakan ya setidaknya Axel Run itu bisa ngasih 3 kali lebih besar daripada deposito nah di Axel Run juga sebelum kita ngedanain itu kita bisa simulasi dulu misalnya kita mau danain perusahaan ini 5 juta doang itu hasilnya bakal dapat berapa sih karena kan tiap campaign tuh tenor yang beda imbal hasilnya juga beda gitu nah itu kita bisa simulasi dulu sebelum ngedanain nah kemudian keunggulan salah satu program marketing yang kita lagi jalanin juga Axel Run itu ada program referral sekarang nah jadi program referral ini sama seperti program promo startup-startup lainnya yang mana menjadi program marketing terbatas juga dulu mungkin teman-teman tau gojek kalau kita ngerferensiin teman nanti kita dapat pocah perjalanan sekian yang sekarang udah gak ada lagi kayak gitu-gitu tuh Tokopedia juga kalau kita referensiin terdapat poin sekian nah Axel Run juga lagi ngejalanin program marketing yang mirip-mirip kayak gitu namanya referral program dan sekali lagi ini adalah program terbatas kita gak tau saya sendiri gak tau kapan program ini akan di stop yang pasti ini masih berjalan nih dan teman-teman bisa manfaatin dengan referensiin ke teman referensiin ke teman nanti teman yang daftar pakai kodenya bapak ibu itu dapat free saldo 100 ribu kalau referralnya kita top up nih referralnya kita top up nanti kita dapat 0,5% dari top up media nah ini kadang-kadang banyak pertanyaan nih tadi kan kita bahas investasi bodong ada ini nih skema piramida itu cari downline perbedaannya investasi bodong itu mewajibkan itu cari 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 downline nih kalau gak dapet downline gak hidup gak dapet keuntungan bedanya akseleran nih kayak program promo aja sama kayak yang dijalani Gojek Tokopedia Grab yang mana kalau kita gak jalanin itu yaudah gak masalah dan keuntungan terbesarnya adalah dengan kita ngedanain UKM itu tadi kita dapat ibal hasil dari pekerjaannya UKM itu tadi nah itu adalah main bisnisnya yang ditawarin oleh akseleran perputaran dananya adalah dari situ bukan dari referral program ini dan referral program ini juga program terbatas yang kita gak tau ini mungkin ya mungkin bentar lagi diberhentiin mumpung sekarang masih dijalanin ya boleh lah dimanfaatin nah caranya itu kita nanti kalau udah daftar itu di bagian menu lainnya nanti ada kode referral kita nah ini kebetulan ada kode referralnya saya disitu nanti kalau kita pakai kode itu kita sebarin ke teman nih kita sebarin teman kita pakai teman kita dapat 100 ribu kita dapat 0,5% dari kalau dia total nah ini tips juga banyak juga di Google tuh yang nge-spam-spam kode referralnya ini bisa juga ditiru caranya teman-teman kita supaya dapat untung juga dari program referral itu bisa sharing di sosial media bikin review di blog atau bikin review di Youtube atau banyak juga yang nge-spam di Playstore atau di Google Review kayak gitu nah testimoni akseleran juga teman-teman bisa lihat di di Youtube-nya akseleran di Youtube-nya akseleran itu ada testimoni baik dari lender-nya kita atau dari borower-borowernya kita juga ada peminjam-minjam yang udah galang dana di akseleran sukses story-nya mereka gimana perusahaannya dia jadi bertumbuh setelah kita danain dan pendana-pendana juga mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaannya mereka dari keberhasilan proyek-proyeknya mereka gitu itu bisa dilihat di Youtube di Youtube-nya nah ini paling ini penutup dari saya kenapa teman-teman sebaiknya coba akseleran mungkin udah banyak yang coba investasi lain investasi lain seperti mungkin udah ada yang di deposito ada yang udah ada di saham dan gak ada salahnya juga coba di akseleran sebagai bentuk diversifikasi juga sebagai bentuk diversifikasi yang pertama akseleran tuh nawarin imbal hasil yang cukup gede 14-24% kadang masih ada ya meskipun agak langka nih kadang 24% umumnya tuh 14-18% lah yang berproteksi asuransi kemudian prosesnya mudah kita bisa online daftar online invest online top up juga dan gak harus gak harus datang ke kantor ya kalau kita mau deposito kita harus ke bank nah di akseleran tuh cukup lewat aplikasi aja kantor kita open kalau mau main mau diskusi ya silahkan aja kemudian akseleran udah udah berizin resmi dari OJK nah ini juga penting banget teman-teman kalau mau invest invest tuh gak kalau ngembangin dana ya kalau mau ngembangin dana gak harus di akseleran sekali lagi ngembangin dana tuh gak harus di akseleran tapi harus di platform yang udah berizin OJK jangan coba-coba di tempat yang gak ada izinnya nanti bukannya berkembang yang mana kita kita malah mampu sendiri disitu kemudian akseleran tuh juga bersertifikat ISO 27001 itu adalah sertifikat keamanan data perlindungan data nasabah jadi teman-teman jangan khawatir tentang perlindungan datanya akseleran udah bersertifikat keamanan data level internasional jadi gak akan terjadi kebocoran data kemudian yang keempat nih kita tuh berkontribusi langsung sama UKM di Indonesia yang mana kita tahu UKM itu tulang punggungnya di Indonesia 70% penopang ekonomi Indonesia itu UKM bukan perusahaan multinasional bukan BUMN ternyata bukan perusahaan kapitalis atau konglomerasi seperti itu ternyata UKM loh yang nopang ekonomi Indonesia loh nah ini kita dengan mendanai mereka itu kita turut bantu perusahaan perusahaan mereka itu berkembang mereka nanti scale up usahanya lapangan perkejalanan jadi lebih banyak orang jadi makin banyak mengurangi pengangguran dan kemudian yang kelima invest di akseleran itu bisa mulai dari 100 ribu rupiah nah ini balik lagi prinsip investasi tentang seberapa besar yang berani kita korbankan dalam investasi itu kan itu prinsip investasi yang pahit tapi kita harus terima loh nah di akseleran kita bisa coba-coba dulu mulai dari 100 ribu gak harus langsung 1M 2M bahkan di akseleran tuh ada lender-lender yang yang portofolio investasi udah miliar-miliaran mereka nyobanya dari 100 ribu dulu dan gak ada masalah buat kita ini adalah untuk cara kita meyakinkan lender untuk untuk mulai investasi di akseleran nah itu aja sih materi dari dari saya makasih banyak dan kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab sebelumnya saya balikin dulu ke Nora dan silahkan kalau ada pertanyaan di fitur pakai fitur Q&A nanti akan Nora bacakan dan saya jawab terima kasih banyak Faris sharenya mengingat sama kita sebelumnya merdeka dari investasi bodong tadi Faris sudah menyebutkan gimana sih caranya kita bisa tahu perbedaannya investasi-investasi bodong atau emang dia benar perusahaan platform investasi yang dimana bisa membantu kita jadi untung bukannya untung ya Riz ya tadi sudah banyak banget step-stepnya nah kebetulan dari hasil presentasi Faris ini kebetulan Axelaran itu salah satu platform yang bisa dikategorikan kita bukan investasi bodong ya jelas kita sudah berizin objek OJK terus return yang ditawarkan juga sudah sesuai dengan standarnya gitu nah harapan Nora adalah ketika Faris tadi presentasi sudah ada beberapa teman juga yang download aplikasi Axelaran coba daftar jangan lupa bisa bagi-bagi kode referralnya buat bagi-bagi teman saldo 100 ribu nah sekarang kita lanjut ke Q&A Aris ya udah lumayan banyak nih pertanyaannya udah ada 17 pertanyaan mengantri ya oke kita coba bacain satu-satu oke pertama dari Anonymous ada banyak tirtuker yang pada waktu buka performanya sangat baik tapi sekarang rusak dengan banyak gagal bayar tapi mereka legal dengan OJK kenapa bisa begitu dan bagaimana akseleran mitigasi ini terjadi nah nah ini kembali lagi ke sektor yang mereka danain gitu mungkin kita akan no comment ya soal P2P yang tadinya bagus dan sekarang mulai kena banyak gagal bayar apalagi di situasi seperti ini sekali lagi asleran itu dimotori oleh orang-orang yang berpengalaman dan asleran juga fokus sama fokus sama UKM ya UKM yang di sektor produktif karena P2P sendiri itu itu banyak banget ada yang ngedanain produktif untuk pinjaman online ada juga yang ada juga yang ada yang ngedanain pinjaman online pinjaman konsumtif ada juga yang memang untuk sosial sosial itu maksudnya ada yang ngedanain dana biaya berobat biaya medis biaya sekolah itu ada tapi asleran memang fokus ke sektor produktif dan produknya produktifnya pun kita selektif lagi biasanya ke project based atau pinjaman yang berbasis proyek gitu nah asleran sendiri termasuk ya mungkin mungkin ya terserah ya kalau mau bilang ini memuji diri sendiri tapi asleran adalah mungkin salah satu dari beberapa P2P yang performanya masih bagus di beberapa waktu belakangan ini ini karena sejak karena saya sendiri selalu ngikutin perkembangannya jadi saya tahu apa yang dilakukan langkah yang dilakukan manajemen itu kita tuh sebenarnya udah lihat 2019 itu kita udah antisipasi sama resesi sebenarnya nah di Youtube yang selera juga CEO kita Bang Ivan Tambunan udah mulai wanti-wanti kalau Indonesia terjadi resesi jadi kita tuh dari 2019 udah mulai antisipasi nih gimana kalau krisis gimana kalau resesi dan ternyata bad things happen COVID-19 terjadi juga gitu kan nah untungnya kita tuh udah mulai antisipasi dari situ dari 2019 kita tuh udah mulai minimalisir ngedanain sektor-sektor yang punya potensi besar kena pengaruh contohnya property itu dari 2019 kita udah gak danain loh property kemudian kita mulai fokus juga sama pinjaman yang underlyingnya itu invoice financing jadi akseleran tuh kan nerima beberapa beberapa agunan nih contohnya invoice financing PO kontrak SPK inventory financing juga capex capex loan capex financing ya seperti itu nah itu agunan-agunan lainnya itu kita udah mulai kurangin kita fokus sama invoice financing yang memang pekerjaannya udah harus udah selesai dulu baru dijadikan agunannya kita nah itu adalah mungkin kunci keberhasilannya kita mempertahankan performanya kita di akseleran jadi kita fokus sama pinjaman yang sama proyek yang harus udah selesai dulu gitu nah itu kita memang udah antisipasi dari 2019 oke kayaknya cukup menjawab ya semoga terjawab ya jadi jawabannya akseleran sudah antisipasi sejak 2019 oke lanjut lagi masih dari Anonymous contoh case terjadi NPL dan bagaimana penyelesaian akseleran dalam menanganinya oke nah ini balik lagi ke contoh case terjadi NPL contohnya adalah ya tadi seperti yang saya bilang salah satu sektor yang kita hindarin ini kita langsung ke contohnya aja ya salah satu sektor yang kita hindarin itu kan properti nah tapi gimana pun ternyata kita ada sebelumnya itu memang udah beberapa borower yang berjadar di sektor properti itu meminjam di kita nah itu memang akhirnya beneran terjadi keterlambatan nah itu caranya kita adalah untungnya pertama pinjamannya itu udah di cover asuransi dulu di cover asuransi kemudian dengan agunannya dia baru pelan-pelan kita bantu jual asetnya kita bantu jual asetnya dan kalau memang itu susah apalagi dengan agunan kebetulan yang usaha properti itu agunannya adalah tanah jadi jadi kita kita pun masih bisa lakukan lelang terhadap pinjaman itu atau cari pembelinya dan itu banyak juga sukses story-nya sebetulnya ngejual asetnya borower itu cukup banyak cukup banyak nah jadi cara menyelesaikan NPL itu tadi adalah dengan pertama dari asuransi dulu kemudian yang kedua adalah melakukan penagihan secara rutin secara rutin dan cari jalan keluarnya bareng-bareng kita juga banyak juga salah satu peminjam kita itu dia proyeknya belum dibayar-bayar sama payernya yang mana payernya adalah kementerian juga gak dibayar-bayar solusinya itu kita itu gak nagih secara bodoh maksudnya kita kita gak nagih-nagih doang tanpa bantu ngasih solusi ada salah satu peminjame kita yang dia proyeknya gak bayar kita bantu dia cari proyek baru nah akhirnya pinjaman lamanya ditutupin dengan proyek barunya ini jadi solusi kita terhadap peminjam-minjam yang telat bayar itu lebih diselesaikan secara musyawarah lah kita diskusi cari solusi bareng-bareng gak semata-mata nagih buta atau kayak gak mau tau gimana cara harus bayar gimana caranya harus bayar kita mau semuanya tuh lunas dengan cara dengan cara-cara itu sama-sama win gitu asuran win lender win borrowernya juga win jadi kita bisa ajak musyawarah juga sama borrower kita ya Riz ya oke selanjutnya disini ada dengan Bapak Muhammad Harry apabila borrower dalam melakukan pembayaran kepada lender mengalami keterlambatan apakah nantinya mempengaruhi rating dalam platform akseleran tentunya seperti itu Pak jadi pertama kita akan lihat kes keterlambatannya apa dulu kalau dia kalau dia penyebab keterlambatannya karena belum dibayar payer nah seperti yang saya cerita tadi dia belum dibayar nih sama payernya dia kemudian kita dapat solusi baru dengan cara kita dia kasih agunan baru dengan proyek baru kemudian kita istilahnya itu kita restructure refinancing refinancing utangnya dengan campaign baru untuk tutupin campaign lamanya dia nah nah ini kita kasih dia keringanan dengan restructure ini tapi tentunya ratingnya jadi turun ratingnya jadi turun gitu tapi dia masih dapat kesempatan restructure itu tadi nah tapi kalau case kedua dia ini udah dibayar udah dibayar tapi uangnya malah dia pakai yang mana itu melakukan pelanggaran pidana itu kita udah gak kasih dia kesempatan restructure lagi dia harus selesaiin ini dengan dengan cara dengan cara yang dia harus pikirin sendiri gitu karena karena ini kan udah mengarah ke tindak pidana nih tindak pidana one prestasi juga dan bisa dikatakan sebagai perusahaan akal dia udah menggelapkan dana seleran nah itu peminjam seperti itu udah pasti gak dapat kesempatan untuk restructure di akseloran tergantung dari case-nya ya Bapak Heri semoga terjawab lalu ada lagi Kak saya mau tanya saya kan saat ini moterin peer-to-peer lending di pinjaman konsumtif tapi sih sampai saat ini belum ada yang telak sebenarnya aman gak sih mohon pencerahannya thank you oke peer-to-peer lending konsumtif oke nah jadi ini juga salah satu cara mempertimbangkan kemana sebaiknya kita memutarkan dana kita nih di peer-to-peer lending seperti apa karena peer-to-peer lending sendiri kan ada yang produktif ada yang konsumtif nih masalahnya yang konsumtif duitnya mereka promosi kayak lebih kencang tuh daripada yang produktif nah peer-to-peer lending mungkin buat yang belum paham ya peer-to-peer lending konsumtif itu seperti apa jadi mereka nampung dana kita untuk dipinjamkan ke pinjaman-pinjaman online yang mana yang mana itu yang mana itu nanti digunakan untuk biasanya kredit barang konsumtif misalnya untuk kredit HP beli laptop atau buat KTA KTA tuh dia bisa pake dia dapet uang cash terserah dia mau buat apa buat jajan kayak buat praktir pacarnya bisa aja kan nah ini sebenarnya kalau saya pribadi memandang ini bisnis yang agak ngeri sih kalau menurut saya karena gini kita kalau liat peer-to-peer lending produktif katakanlah ya kita gak usah tutup-tutupin lah meskipun kompetitor ya kita di industri yang sama dengan peer-to-peer lending produktif katakanlah Coinworks Investree atau apa lagi ya Amarta ya misalnya katakanlah itulah yang mirip-mirip sama akseleran seperti itu itu punya TKB tingkat keberhasilan pinjaman itu mirip-mirip angkanya rata-rata di bawah di bawah di bawah TKB 90 rata-rata di bawah 5% atau TKB totalnya biasanya sorry TKB nya di atas TKB nya di atas 98% biasanya gitu artinya tingkat gagal bayarnya itu rata-rata di bawah di bawah 1% biasanya mirip-mirip kalau kita liat akseleran investree coinworks itu tingkat gagal bayarnya itu sama nah masalahnya peer-to-peer lending konsumtif mereka ini bagus banget 100% rata-rata kalau kita liat nah ini kan logikanya gak mungkin nih logikanya gak mungkin nih seperti ini contohnya aja kita banyak denger kasus orang pinjam konsumtif yaudah dia buang aja tuh nomornya dia kemudian gak bisa ditagi nah ini juga kita bisa bisa lihat kalau peer-to-peer lending yang yang dia datanya tuh terbuka datanya terbuka itu saya pernah nemuin peer-to-peer lending yang tingkat NPL-nya tuh sampai 60% kecuriga kemungkinannya sih kemungkinan ya kalau kita liat peer-to-peer peer-to-peer lending produktif mirip-mirip ya mungkin yang konsumtif juga mirip-mirip seperti itu nah kenapa bisa 100% itu biasanya di cover oleh oleh perusahaannya mereka jadi daripada mengecewakan mengecewakan lendernya yaudah mereka tutupin dulu dan kalau menurut pandangan pribadi saya ini bisnis yang kurang oke lah kurang sehat lah sebenarnya gitu nah itu tentang titik-titik konsumtif yang perlu dipertimbangkan lagi sih karena angka TKB 100% itu banyak banyak yang berpendapat TKB 100% itu to good to be true atau to good to be true itu bahasa kasarnya itu gak masuk akal jadi untuk yang tadi ngasih pertanyaan kan tadi dia sempat bilang kalau sampai saat ini masih belum ada yang telat ya semoga aja karena udah terlanjur kecemplung masih selanjutnya tetap lancar-lancar aja kita sih doain yang terbaik lalu ada lagi Bapak Heri Bapak Heri memberikan pertanyaan lagi nih sebagai seorang lender bagaimana cara mitigasi risiko dalam memberikan pinjaman ke borrower oke kalau dari saya pertama kita bisa lihat ratingnya ratingnya makin atas itu makin bagus pak kemudian yang kedua adalah lihat proteksi asuransinya saya selalu rekomendasiin sebaiknya porsi investasi lebih besar ke pinjaman yang diproteksi asuransi kemudian yang ketiga adalah lihat apa histori pinjamannya dia jadi kita bisa lihat detail di akseleran itu ada histori pinjamannya lihat perusahaan yang yang histori pembayarannya itu lancar gitu karena di akseleran itu kita ya ini bentuk transparansi ya kita seluruh laporan keuangannya dia termasuk histori pembayaran kalau pernah telat satu haripun itu langsung masuk kategori lunas telat nah kalau kalau ada tulisan terlambat terlambatnya ada angkanya nah itu artinya dia punya tunggakan yang belum selesai di akseleran gitu nah itu kita bisa lihat di laporan keuangan oke semoga terjawab ya Pak Heri lalu disini ada lagi Kak kalau sudah terlanjur masuk invest kasih bodong gimana ya tetangga saya ada yang masuk ke Pandawa Group itu dia sampai kasih sertifikat rumah ke bank sementara Pandawanya sudah bangkrut kalau sudah terlanjur seperti itu gimana ya bingung juga ya kalau sudah terlanjur seperti itu ya yang pasti kita tidak tahu lagi kalau perusahaan sudah bangkrut juga sekarang gini kalau perusahaan yang under OJK under OJK perusahaannya bangkrut OJK bakal bikin krisis center krisis center yang atau biasanya portofolionya itu ini sempat saya konfirmasi juga ke manajemen akseleran katakanlah akseleran bangkrut tapi jangan sampai ya itu itu bisa dialihkan ke P2P lain dengan cara jual portofolio jual beli portofolio pinjaman itu biasa banget di dunia dunia pendanaan itu bisa dibeli oleh P2P lain seperti itu nah tapi kalau perusahaan yang investasi bodong yang gak under OJK itu juga no clue juga harus gimana yang pasti ya kita jadiin ini pelajaran jadiin ini pelajaran dan jangan sampai ini terulang lagi gitu nah dengan dengan kita buka gimana cara cara ngeliat perbedaan investasi bodong dengan enggak itu mudah-mudahan ini gak terjadi lagi lah mudah-mudahan gak ada lagi yang kayak gini dan saya berempati sama siapapun ini yang nanya karena ini anonimus berempati mudah-mudahan mungkin dari 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 investasi bodong itu gak balik tapi Tuhan ganti dengan yang lebih yang lebih baik lagi amin dan semoga dengan adanya webinar kali ini untuk yang kasih pertanyaan bisa lebih berhati-hati lagi dalam memilah platform-platform investasi selanjutnya ada lagi nih kak menurut aku ini pertanyaan bagus soalnya pasti ada beberapa orang-orang yang join disini yang belum kenal sama peer-to-peer lending bahkan baru tahu tentang akseleran bedanya terdaftar dan diawasi OJK sama berizin resmi OJK itu apa sih kak nah jadi perbedaan terdaftar sama berizin itu gini ibaratnya kita masuk kuliah nih kita masuk kuliah kita daftar misalnya mau masuk UI misalnya mau masuk UI kita daftar secara administrasi lolos secara administrasi udah memenuhi misalnya ini udah cukup biayanya cukup tapi kita belum ikut tesnya dia terdaftar kita baru daftar baru daftarin nih ibarat baru nyerahin form pendaftaran yang mana kita lihat secara administrasi kita udah oke syarat-syaratnya syarat minimumnya udah oke nah kemudian OJK akan jalankan proses seleksinya baru ada tesnya nih nah minta minta nanti baru OJK akan jalankan tesnya biasanya itu prosesnya satu tahun pengalaman akseleran satu tahun ya nah nanti sampai hal-hal kecil dan bahkan pengalaman kita dulu OJK sampai ngantor di kantornya akseleran dia ubrak-abrik dokumennya kita nanti kalau kalau hasilnya 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 ternyata kita lolos yaudah kita diumumin tadi kayak slide yang saya tunjukin di awal gimana ada 25 perusahaan yang udah diumumin lolos gitu nah itu jadi perbedaannya terdaftar sama berizin tuh gimana terdaftar ya baru sekedar daftar belum lolos nih jadi kalau lihat platform investasi bisa dilihat bisa dipastikan dulu nih biasanya rata-rata perusahaan itu hanya terdaftar dan diawasi tapi kalau yang bisa dikatakan tingkatannya tingkatannya lebih atas lagi pasti tulisannya berizin plus nih oleh OJK gitu jadi semoga terjawab lalu pertanyaan selanjutnya sepertinya ini dari lender kita yang sudah menjadi lender kita dari Bapak Muhammad Andrew apaan ada rekening dana lender supaya tidak terkena biaya transfer apaan kira-kira Pak Muhammad Andrew jadi memang Axel Run agak ada kendala lagi sebelumnya kita mau bikin ini bareng sama salah satu bank tapi belakangan mereka gak menyanggupin dan akhirnya kita buka kerjasama lagi dengan bank lainnya dan itu kalau dari manajemen sendiri targetnya adalah Januari 2021 ini mudah-mudahan gak ada kendala jadi kita mohon doa dan supportnya juga sama teman-teman yang sudah menjadi lender di Axel Run semoga prosesnya bisa segera laksana ya Paris ya oke selanjutnya masih dari lender Axel Run lihat kempen yang bisa didanai hari ini kenapa mostly tidak ada proteksi asuransinya ya Pak nah jadi kempen yang berasuransi itu sebenarnya sebenarnya itu hampir tiap hari itu ada tapi demandnya itu gila banget Alhamdulillah ya gila banget ya demandnya jadi kempen yang berasuransi itu rata-rata hitungan paling gak 1 jam itu udah penuh nah jadi nah ini teman-teman juga bisa nanti bisa hubungin saya juga tadi ini ada nomornya saya bisa kontak nanti saya bisa kasih link telegramnya Axel Run nah itu adalah notifikasi kempen yang paling cepat sejauh ini supaya teman-teman gak ketinggalan gak ketinggalan kempen barunya Axel Run karena kalau yang proteksi asuransi itu sebenarnya hampir tiap hari itu selalu ada tapi cepat banget fully fundednya gitu ya jadi nanti bisa dicoba di follow ke nomornya Faris nanti akan diberikan link telegram yang mungkin informasinya bisa diterima lebih cepat lagi selanjutnya bagaimana dengan perubahan bunga misalnya karena ada masalah kendala dana debitur bagaimana dengan perubahan bunga oke perubahan bunga itu adalah selama ini sih bunga perubahan bunga itu yang ada dari rendah jadi tinggi nih belum ada kejadian kita nurunin bunga nurunin bunga yang ditawarin tuh gak ada kejadian ya nah ini juga mungkin mungkin ini landernya Axel Run yang udah jadi lander nih baru lihat beberapa hari di belakangan ini lagi ada nih campaign yang bunganya dinaikin nah itu jadi balik lagi sama hukum ekonomi supply and demand nah jadi debiturnya kita pertamanya deal dengan bunga sekian dia berharapnya kekumpul dananya lebih cepat nih nah tapi realitanya ternyata kok agak lama gitu nah akhirnya belakangan dia deal sama tim kreditnya kita tolong deh gak apa-apa dinaikin bunganya supaya peminatnya lebih banyak yang penting dananya cepat terkumpul proyeknya bisa segera jalan nah itu jadi pertimbangan kenapa belakangan ada bunga yang dinaikkan seperti itu jadi masalah bunga itu balik ke deal-dealan antara tim kreditnya kita sama borowernya kita jadi biasanya itu atas persetujuan dari debitur kita juga ya lalu selanjutnya disini ada Bapak Tommy Louis David perkenalkan saya Tommy dari Jakarta saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus akper apa yang membedakan kecilnya NPL akseleran dengan perbankan kita bicara dengan adanya agunan bukankah perbankan juga menggunakan agunan kemudian jika ada yang gagal bayar apakah kita sebagai lender akan tetap menerima dana yang sudah disetorkan secara full baik yang ada proteksi asuransi dan tidak ada asuransi atau seperti apa terima kasih pertama soal NPL akseleran yang lebih kecil dari perbankan meskipun sama-sama menggunakan agunan tapi jenis agunannya beda Pak Tommy perbankan kan perbankan tuh biasanya agunannya tanah dan bangunan atau bahkan perbankan kan ada KTA juga Pak nah jadi tanpa agunan juga kemudian nah jadi agunan pertama kalaupun agunan biasanya agunannya tanah dan bangunan yang mana likuiditasnya tuh susah Pak untuk untuk apa mereka harus melalui proses lelang lagi kemudian dan juga di perbankan ada produk KTA-nya juga nah kalau dari asuransi kita itu sangat minim sekali bahkan setahun di 2020 ini seingat saya ya mudah-mudahan kalau teman-teman akseleran kalau saya salah mungkin koreksi di 2020 ini kita gak nerima agunan tanah dan bangunan gak ada sama sekali nah kita fokusnya adalah tagihan pekerjaan yang pekerjaannya udah selesai nah itu adalah kuncinya dari kunci dari keberhasilannya akseleran ngejaga NPL-nya kita jadi logikanya pekerjaan yang udah selesai benar-benar nunggu nunggu pembayaran itu itu peluang untuk lunasnya itu lebih besar peluang untuk lunasnya lebih besar karena kalau pekerjaannya masih berjalan bisa aja gagal produksi bisa aja proyeknya di stop karena covid atau misalnya pinjaman untuk perdagangan yang yang agunannya agunannya tanah atau inventory-nya dia nah itu kan bisa aja dagangannya kurang laku nah kalau agunannya kita invoice financing proyeknya benar-benar udah selesai dan tinggal nunggu pembayaran salah satu-satunya resiko dari inventory invoice financing ini adalah satu-satunya resiko dari invoice financing ini adalah kalau administrasinya itu terhambat resikonya hanya disitu dan itu juga kita juga selektif dari payer-payer yang besar juga payer-payer paling gak multinasional BUMN PEMDA perusahaan besar gitu yang mana resiko collapse-nya juga kita perhitungkan kita perhitungkan agar bukan perusahaan-perusahaan yang sakit-sakitan juga dan kemudian aksel rent sendiri juga kan ikat pelaku usaha secara hukum itu dari awal Pak jadi kita di awal tuh udah bilang ke pelaku usaha Pak ini pinjamannya kita fidusia kan kalau bapak nakal ini bapak bisa masuk penjara orang udah takut duluan dong kayak gitu nah sementara pinjaman di bank itu kita gak gak seperti itu nah kalau yang saya dengar biasanya fidusia itu justru diajukan di belakang ketika peminjam udah telat nanti debt collector-nya dateng nyodorin surat sudah tanda tangan habis itu dia kena fidusia seperti itu biasanya nah jadi kalau dia aksel rent semuanya di awal dan kita udah ingatin dia dari awal kalau dia one prestasi dia bisa masuk penjara kayak gitu jadi peminjam juga lebih takut dan kita gak jor-joran juga sembarangan kasih pinjaman nah kalau di bank dia lebih lebih banyak produk pinjaman lebih banyak ada kartu kredit ada ada KTA juga dan itu lebih beresiko juga ada satu lagi ya kemudian kita sebagai lender akan tetap menerima dana yang sudah disetorkan secara full oke nah jadi di peer-to-peer lending itu sendiri selalu ada resiko karena tadi kita lihat neracanya itu tadi yang di slide awal itu bagaimana tingkat resiko dan timbal hasilnya peer-to-peer lending ada di tingkat yang cukup besar yang mana kalau kemungkinan terburuknya terjadi perusahaan yang gak bisa bayar itu adalah menjadi kerugian bagi lender nah tapi disini kita bisa mitigasi resiko dengan cara yang pertama kita pilih pinjaman yang berproteksi asuransi nah seperti tadi yang kita yang saya udah ingatkan perusahaan yang yang diproteksi asuransi kalau dia 90 hari telat akan di cover 85% dulu nih jadi kita kita 85%nya balik dulu yang penting kita bisa puter lagi atau tarik atau dana kita tarik mungkin ada keperluan apa seperti itu nah setelah asuransinya cair itu baru kita kejar pelaku usahanya dari sisi agunannya dia yang udah kita fidusiakan itu tadi nah disini perbedaannya adalah dengan pinjaman yang gak diproteksi asuransi kita itu perlakukan sama kita perlakukan sama pinjam yang di asuransi ataupun tidak karena dia sama-sama punya agunan yang kita daftarkan secara hukum nah kita punya kekuatan yang sama untuk kejar dia kita masih punya kekuatan secara secara hukum untuk ikat pelaku usaha ini nah tapi disini gak ada jaminan gak ada jaminan dimana kalau telat 90 hari langsung dikakur gitu jadi pinjaman yang gak ada proteksi asuransinya itu sama kuatnya secara hukum tapi tapi cicilannya dia atau pelunasannya itu benar-benar berdasarkan berdasarkan dari proses penagihannya kita terhadap peminjam ini tadi entah itu dari cicilan yang dia lakukan atau dari asetnya yang kita eksekusi nantinya semoga terjawab ya Pak Tommy disini ada lagi dari Bapak Erik Purniawan Toreo jadi untuk pembagian hasilnya apakah sudah dipotong pajak terima kasih oke jadi pemerintah itu belum punya aturan pajak untuk fintech Pak atau dalam arti lain fintech itu belum boleh memotong pajak secara langsung nah jadi payout yang nanti Bapak dapatkan itu itu belum dipotong pajak nanti setiap akhir tahun Bapak akan mendapatkan email dari dari timnya Akseleran tentang pendapatan Bapak selama selama satu tahun pendapatan Bapak selama satu tahun nanti itu bunganya Bapak laporkan sebagai pendapatan lain-lain seperti itu jadi jadi Akseleran belum potong pajak Pak dan dan seluruh perusahaan P2P itu itu gak ada ketentuan kita boleh potong pajak itu sebenarnya gak boleh kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya bukankah ancaman dan resiko NPL di era pandemi ini akan jauh lebih besar dari era normal iya betul sekali betul memang resiko NPL di era pandemi ini jauh lebih besar tapi seperti itu yang saya bilang kita tuh dari 2019 udah ngeliat 2020 tuh akan akan ngeri lah ada ancaman resesi juga dari situ kita udah mulai hati-hati mungkin nanti kapan-kapan kalau ikut ada sesi webinar lagi Akseleran kebetulan di sesi ini tadi saya gak share total disbursenya kita atau total penyaluran itu sebenarnya kita agak ngurangin dari posisi 2019 kemarin kita jauh lebih selektif jauh lebih ketat yang mengakibatkan penyaluran kita tuh agak menurun agak menurun nah itu adalah bentuk kehati-hatiannya kita supaya kita tetap menyajikan pelaku usaha pelaku usaha yang yang kita lihat dia bisa survive di era pandemi ini jangan sampai dia jatuh lender-lender kita juga hancur bareng-bareng jadinya kan kita gak mau kayak gitu jadi balik lagi karena Akseleran sudah mengantisipasi ya dari sebelum-sebelumnya oke selanjutnya kalau kita danai suatu pinjaman dibayarnya pas hari H jatuh tempo ya bukan per minggu atau per bulan ya nah jadi di Akseleran tuh ada dua dua tipe cicilan pertama ada yang ada yang pokoknya itu dicicil bulanan ada yang di akhir tenor di akhir tenor itu atau istilah lain itu bullet payment nah kalau untuk bunga sendiri itu selalu dibayarkan bulanan yang mingguan gak ada yang mingguan gak ada bunga itu selalu bulanan nah kalau yang apa skema cicilan pokoknya bulanan itu bunga dan pokoknya dicicil bulanan ya kayak cicilan di bank kalau bullet payment itu dibayar di akhir tenor nah itu nanti di setiap campaign ada keterangannya oke oke kita kita akan pilih sekitar tiga pertanyaan ya Pak Riz ya gak apa-apa oke waktu ini masih oke lah tiga lagi deh tiga oke gimana caranya membandingkan Akseleran dengan peer-to-peer lain karena peer-to-peer lain bahkan ada yang TKB 900 100% dimana TKB 90 Akseleran pernah drop ke 95% dan juga apakah TKB total relevan untuk penilaian karena bisa saja performa Akseleran bagus di masa lalu tapi jelek di masa sekarang karena hitungan TKB total denominatornya semua pinjaman yang sudah tersalurkan dimana ditunjukkan dengan TKB 90 yang cukup rendah dibandingkan dengan peer-to-peer lainnya jadi gimana nih cara bandinginnya pelaran dengan peer-to-peer lending lainnya oke nah biasanya TKB 90 yang 100% itu itu dari P2P-P2P konsumtif yang mana mereka tutupin NPL sebenarnya justru di kalau tadi saya gabung ke komunitas investor P2P istilahnya mereka itu TKB itu dibedakin mereka jadi yang bolong-bolong itu ditutup-tutupin nah sementara P2P produktif sendiri itu gak ada yang TKB 90 itu 100% nah akseleran sendiri pernah drop ke 95% itu benar nah tapi justru disitu kita belajar justru disitu kita belajar gimana akseleran punya progres untuk menyelesaikan pinjaman-pinjaman yang telat itu tadi karena TKB 90 ini kan pinjaman telat berbanding pinjaman yang sedang berlangsung nih pinjaman yang sedang berlangsung akseleran sendiri itu memang pernah TKB-nya sampai 95% TKB 90 TKB 90 95% dan artinya dari yang tadinya cukup cukup banyak yang telat kita bisa benarin performance-nya akseleran dan TKB 90-nya naik lagi sekarang itu udah berapa ya per hari ini sekitar under 2% ya kalau gak salah sekitar 98% sekian nah itu artinya kemungkinan telat di akseleran itu ada selalu ada kemungkinan keterlambatan pembayaran nah tapi artinya disini manajemennya kita atau tim akseleran itu cukup cukup punya kompetensi untuk memperbaiki itu gitu dan itu adalah hal yang penting sih kalau menurut saya jadi yang perlu diingat tadi kan dari awal Faris sudah menjelaskan kalau peer-to-peer lending itu memiliki resiko yang cukup tinggi ya Riz ya jadi harus lebih berhati-hati lagi lalu pertanyaan selanjutnya pinjaman yang tertagih yang sudah dapat klaim asuransi sekitar 80-85% itu apa masih ada kemungkinan dapat sisanya lagi di kemudian hari apa akseleran masih terus memantau jadi sisanya 15% ini bagaimana Pak Riz? oke nah jadi mungkin mungkin yang yang menanyakan ini sudah jadi lender atau belum tapi kalau yang jadi lender dan sudah merasakan ada pinjaman yang masuk kategori tak tertagi dan asuransinya sudah cair itu bisa lihat di emailnya karena tadi saya cek sekali lagi bahwa disitu juga dituliskan bahwa akseleran tetap melakukan proses penagihan walaupun asuransinya sudah cair jadi kemungkinan untuk penyelesaian dari sisa 15% bunga dan dendam itu masih tetap sangat kita upayakan karena asuransi sendiri kan tidak merugi asuransi masih tekan akseleran untuk selesaikan pinjaman-pinjaman yang walaupun asuransinya sudah cair itu agar bisa selesai semoga terjawab dengan Bapak Sisi selanjutnya kembali dengan Bapak Muhammad Andrew rate yang ditawarkan bergantung sama SDBI enggak ya sorry SDBI apa ya oke kita skip dulu nanti Pak Andrew kita nanti Pak Andrew boleh dengan Bapak Muhammad Andrew atau kalau ada yang tahu SDBI apa bisa diketikin nanti saya akan sangat berterima kasih oke selanjutnya dengan Bapak Gunawan Setiadi untuk bagi hasilnya oh ini masih soal pajak sudah terjawab tadi ya Pak Gunawan ya kalau kena pajak PPH berapa persen bagaimana cara membayar pajak PPH-nya yang tadi sudah disebutkan nanti akan ada tim akseleran sendiri yang akan mengirimkan email berapa pajak yang akan Bapak bayarkan dan bagaimana caranya nanti sudah dilampirkan di email tersebut Pak Gunawan betul Faris? ya betul oh iya ini ada dari teman kita yang bantu mungkin yang dimaksud adalah SBBI atau Suku Bunga Bank Indonesia nah jadi asuran gak berdasarkan itu tapi kita berdasarkan dari tim kredit analisnya kita yang mana tadi ada tiga faktor penilaian tuh pertama dari financial reportnya dia yang mana jadi porsi paling besar di kita kemudian dari tipe agunannya dia sama sama dari history creditnya si si direktur-direktur perusahaannya semoga terjawab tadi pertanyaannya Bapak Muhammad Andrew ya kita ada dua pertanyaan terakhir disini Faris apa keuntungan investasi di akseleran dibandingkan peer-to-peer lending lain bagaimana tahapan proses investasi dari lender dan peminjam dari borower di akseleran bagaimana proses monitoring pembayaran pinjaman dari borower dan jika ada yang gagal bayar siapa yang mengajukan dan memproses karena hukum apakah yang action akseleran sampai ke putusan paling jauh yakni penyitaan agunan atau aset borower nah pertama apa keuntungan akseleran dibanding p2p lain itu kita udah bahas di slide yang ini ya pertama imbal hasilnya itu dari 14 sampai 24% kemudian semua prosesnya online semua p2p sih kayak gitu sih sekarang ya kemudian kita udah berizin OJK yang pastiin yang cukup penting ada ratusan p2p lending tapi yang yang berizin itu baru 24 25 perusahaan nah yang kemudian yang keempat kita fokus ke UKM yang mana UKM adalah penopang ekonominya di Indonesia kita gak ngedanain sektor konsumtif juga dan juga kita utamakan agunannya adalah invoice financing yang mana yang mana agunan itu adalah dari pekerjaan-pekerjaan yang udah selesai gitu yang tinggal tunggu pembayaran kemudian bagaimana proses investasi di akseleran oke itu caranya cukup mudah kita tinggal download akseleran di di playstore atau di appstore kalau yang pakai iphone kemudian kita daftar aja ikut alur registrasinya cuma butuh ATP sama MPWP ya ATP sama MPWP beserta data diri lainnya bagaimana proses investasi dari lender dan peminjam nah kalau dari borower itu nanti bisa bisa mengajukan lewat aplikasi atau bisa juga menghubungi RM borowernya akseleran nah itu nanti bisa langsung komunikasi sama RM borower kita bagaimana proses monitoring pembayaran pinjaman dari borower oke nah ini juga oh mungkin ini terlewat ya nah jadi salah satu kelebihannya akseleran itu juga kita menerapkan join account sama borowernya kita jadi join account itu kayak satu rekening bank akses bareng kita bisa akses bareng sama sama si peminjamnya jadi ketika ada ada transaksi misalnya ada pembayaran itu juga akseleran juga bisa tahu nah itu salah satu cara kita memonitor pembayaran dengan borower jika ada yang gagal bayar siapa yang mengajukan proses kerana hukum itu pastinya timnya akseleran tim akseleran ada tim legal juga dan kita punya tim kuasa hukum sendiri yang urus itu sampai kerana hukum oke semoga terjawab lalu pertanyaan terakhir dana transfer akseleran kenapa lebih mahal daripada peer-to-peer lainnya dana transfer akseleran kenapa lebih mahal peer-to-peer lainnya kalau dana transfer itu balik ke bank yang kita gunakan sebenarnya iya nah misalnya akseleran itu virtual accountnya permata kalau kita sama-sama pakai permata itu harusnya gratis atau kita pakai dompet digital payment lain kayak OVO OVO sekarang udah gak bisa ke permata misalnya pakai dana atau gopay atau mungkin kayak aplikasi transfer lain tuh ada OI itu itu bisa gratis kemudian kalau pakai beda bank transfer antar bank itu balik ke biaya banknya jadi sebenarnya itu bukan bukan karena akselerannya tapi balik lagi kita transfernya pakai apa sama aja kayak kita transfer ke bank-bank lainnya kalau kita mau transfer apa namanya pembayaran-pembayaran lainnya oke terima kasih sekali Faris tadi kita sudah menjawab 20 pertanyaan 20 pertanyaan luar biasa apa namanya yang ikut webinar kita kali ini cukup excited untuk dengar presentasi dan cerita tentang akseleran semoga tema kita apa tadi bebas yang merdeka dari investasi bodong dengan sharenya Faris bisa membantu semua bapak ibu dan teman-teman disini untuk lebih berhati-hati lagi untuk memilih platform investasi dan satu tadi yang selalu neringat dari Faris adalah investasi tidak harus di akseleran tapi kita harus mencari platform-platform mana yang kiranya memang membuat kita menguntungkan kita tapi bukan membuat kita jadi buntung jangan lupa buat teman-teman disini yang udah join dan dengar presentasi akseleran kalau memang tertarik buat akun di akseleran tinggal download aplikasi akseleran di playstore atau di appstore untuk yang belum punya akun jangan lupa klik daftar tinggal masukkan alamat email KTP NPPP jika ada dan beberapa data diri nanti disitu kita bisa lihat langsung prosesnya sangat mudah 1x24 jam untuk proses verifikasi lalu bisa mulai melakukan pendanaan mulai dari Rp100.000 kira-kira sampai situ aja webinar kita kali ini sekali lagi terima kasih Faris untuk sharingnya terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah bergabung semoga bisa bertemu lagi karena soon kita akan ada webinar lagi masih boleh untuk teman-teman yang sudah join untuk mau join lagi terima kasih semuanya selamat sore sore makasih Nora makasih semuanya tetap sehat-sehat selalu